Pemirsa kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 tahun diperingati dengan cara beragam seperti komunitas para layang dan rindam 13 merdeka yang menggelar pengibaran bendera di puncak gunung Mahawu, Manado, Sulawesi Utara. Sayangnya kegiatan tersebut diwarnai insiden seorang pilot para layang yang tersangkut kapal sutet. Beruntung korupan bisa diselamatkan. Pilot para layang bernama Hans Mawikere tergantung di kabel saluran udara tegangan tinggi atau sutet dengan ketinggian 30 meter di Tomohon, Manado. Tim penyelamat dari TNI dan PLN yang tiba di lokasi langsung menyelamatkan korban dengan menaiki tower sutet. Pria asal Jawa Barat ini tersangkut kapal diduga terkena hembusan angin kencang usai take off dari puncak gunung Mahawu. Setelah 3 jam tergantung, pilot para layang tersebut berhasil dievakuasi dan dibawa ke dalam mobil ambulans untuk pengecekan medis. Komunitas para layang bersama rindam 13 merdeka menggelar pengibaran bendera merah putih dan paragliding di puncak gunung Mahawu dan mendarat di lapangan Mako Rindang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberiakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 tahun. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews, Mampurka.